Puluhan warga di Jombang, Jawa Timur diralikan ke Puskesmas diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu acara di salah satu rumah warga. Mereka mengeluhkan pusing, mual, hingga mengalami dehidrasi akibat diare. Sebagian korban terpaksa menjalani rawat inap karena kondisinya yang masih lemas. Belasan warga asal desa Jatirejo, kecamatan di Wok Jombang, Jawa Timur, hingga Senin Siang masih terbaring di Puskesmas Cukin. Mereka dilarikan ke layanan medis akibat mengalami pusing, mual, diare, hingga dehidrasi. Usai menyantap menu di sebuah acara di salah satu rumah warga pada Kamis malam. Mereka datang secara bergelombang sejak Jumat malam dan mencapai puncaknya pada Sabusia. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga ikut menjadi korban keracunan makanan. Yak Puskesmas mencatat ada 30 pasien yang menderita keluhan yang sama. 12 di antaranya menjalani rawat inap, sedang sisanya telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Harip ada acara kegiatan desa, termasuk yasinan, ada begat, kita makan juga sedikit juga. Terus malamnya itu kok dapat pusing-pusing. Selain merawat pasien, petugas juga sudah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium, guna memastikan kandungan yang menyebabkan korban mengeluhkan gejala keracunan. Sutomura Harjo, Jombang, Jawa Timur